Pemirsa Khizanah Saat ini kita berada pada hari Kamis. Nanti sore setelah matahari terbenam, kita akan memasuki hari Jumat, hari yang paling agung dari semua hari dalam sepekan. Hari yang penuh barokah. Allah Ta'ala menghususkan hari Jumat hanya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa diagungkan? Pertama, Abu Hurairah RA menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Keistimewaan hari Jumat ini tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Bahkan Allah SWT tidak memberikannya untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, Allah menyimpangkan kaum sebelum kita di hari Jumat. Maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu. Sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Di hari yang paling diagungkan inilah disyariatkan sholat Jumat. Dengan menunaikan sholat Jumat, Allah SWT akan melebur dan menggugurkan dosa-dosa kita dalam setekan. Bahkan Allah SWT menyisikan kesempatan pahala besar bagi orang-orang yang mensegerakan diri berangkat menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Abu Rairah RA menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkurban dengan untai yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir, nasihat, peringatan. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana jika kita terlambat datang ke masjid untuk sholat Jumat? Jika khotib telah naik mimbar, apakah kita yang terlambat ini masih mendapatkan pahala sholat Jumat? Dalam hadith sahih yang direwetkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Apabila hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang dari yang pertama, lalu berikutnya dan berikutnya. Hingga ketika imam telah naik di mimbarnya, para malaikat pun menutup catatan-catatannya. Lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadith Riwayat Bukhari. Hadith ini mengabarkan bahwa jika khotib telah naik mimbar, maka malaikat akan menutup catatannya dan ikut mendengarkan khutbah Jumat. Sehingga orang yang terlambat sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Apakah memang demikian? Perlu dipahami bahwa ketika Jumatan, ada tiga malaikat yang mencatat amal manusia. Dua malaikat pencatat amal baik dan buruk yang selalu menyertai manusia. Dan satu lagi malaikat yang berjaga di pintu masjid, mencatat setiap mereka yang datang sebelum khutib naik mimbar sesuai urutannya. Ketika orang datang telat khutib sudah naik mimbar, maka orang ini tidak mendapatkan catatan jenis yang kedua. Yaitu catatan dari malaikat yang berjaga di depan pintu masjid. Namun begitu setiap amalnya tetap dicatat malaikat pencatat amal yang memang selalu menyertai kita. Menjelaskan hadith Abu Hurairah ini, Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan yang dimaksud malaikat menutup catatan ketika khutib naik mimbar adalah catatan berkaitan dengan keutamaan bersegera menuju Jumatan. Dan bukan catatan amal lainnya. Sementara amal mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat, zikir, berdoa, khusyuk ketika ibadah atau semacamnya, semuanya tetap dicatat oleh dua malaikat pencatat amal. Allahuakbar.